Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Betul. Selanjutnya. Apa nama mata uang Itali? Sebu. Sebu. Ya kamu Edi? Pasti. Pasok. Salah kamu Edi. Sebu gak anak. Sebu. Lira. Betul. Ya, tenang, tenang, tenang. Siapa pendiri palang merah dunia? Sebu. Bono. Hendidunan. Betul. Bono. Oh, si Bono. Bisa jawab semuanya ya. Aku juga bingung. Ini bener-bener sip gak enak nih. Mau tenis meja aja kayak badminton. Udah jangan marah-marah lagi puasa. Nih, aduh. Udah berapa tau dia main nangang kayak gini. Udah lama. Udah bucus mana. Ya. Aku heran sama si Bono. Dia bisa ngejawab pertanyaan di guru. Terus ulangannya aja dapet 10. Rasanya apa ya? Ya aku juga gak tau. Mungkin aja akhir-akhir ini dia belajar dengan rajin. Apa? Rajin belajar. Belajar. Belajar main PS kali. Prestation. Tapi biasanya dia suka ngisengin orang. Dan ngisengin aku yang paling sering. Tuh men sekarang dia diem-diem aja gak? Itu diururur. Halo Jebon. Main nilai ulang matematika lo. Kita denger jeblok ya Ya jeblok Ah jeblok Nol jeblok Nol Lu kan hidup kan ga jauh dari gua Kalo ada ulangan, lirik aja kita Teguh aku setau dah Iya Tau Teguh Iya bener Ntar jadi ngejeblok lagi Engga, gua ga akan ngelirik lu Dan gua ga akan ngeliat contek Sengong Udah sengong laganya Udah belajar sendiri Udah laganya Orang di baik-baikin malah kesel Tau nih Tau Begini Bintang Lu boleh lebih jago dari gua Tapi masalah pelajaran Gua jagonya sekarang Ya bener itu Kalo lu emang mau belajar sendiri Ya udah Belajar aja Gua cuma mau kasih tau aja kok Nilai lu ga akan bisa ngelibihin nilai gua Oke kita liat Ya bener Ayo Nah inget itu Ayo Ayo Kamu kok gitu sih Dilecehin kok diem aja Kalo aku jadi kamu Udah aku perintir hidungnya Ampe penyok Marah-marah puasa Oh iya Pokoknya Kita diem-diem aja Kita beli pelajaran Biar dia ga nakal lagi dan Tidak belajar memainkan playstation lagi Dia bilang main playstation Tapi kayaknya Dia mau beli contohan sama aku nih Aku ga akan terima Biar bagaimanapun aku ga akan terima Karena itu membuat Bo-tol 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 Si-tol 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 Tin-tin Eh itu si Bono Oh iya Iya Bono Oke Bono udah ga kaya dulu lagi ya Iya iya sekarang si Bono sudah berubah Si Bono sekarang tiba-tiba menjadi pinter ya Alah paling dia punya centekan yang kita tidak tahu Bono itu kan anaknya tol Mana mungkin anak tol bisa jadi pintar Bisa aja Tin Kalo dia rajin belajar semuanya akan berubah Iya Tin Hmm Tapi aku ga percaya sama hal itu Jadi yuk kita beli lagi Jerry Santi Firman Tina Tina Dea Bintang Edi Bono Berapa? Biasa Bang Aku dapet berapa? Tujuh Tentang Enam Tapi lah papa Kalo enam Di balik Jadi sembilan Sembilan tuh Sembilan kan Hebat Sembilan Kembalik Yang penting Enam Pokoknya ini enam Anak-anak Nilai tertinggi ulangan kali ini adalah Sepuluh Dan yang mendapatkan nilai itu adalah Siap 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 Bono Boi Bono Kenapa bisa Bono? Aku ga tau Siap Siap Enam Siap 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 Enam Ibu berharap kalian bisa mencontoh Bono Akhir-akhir ini nilai ulangannya sangat bagus Dan ibu berharap kalian bisa lebih rajin lagi belajar Dan kamu Bono Ibu minta sama kamu Kalo ada temen-temen kamu yang kesulitan untuk mengerti pelajaran Bantu dia Agar semua murid bisa menjadi pintar Ya ibu Siap Abang Ya ibu Besok kita akan mengadakan tanya jawab lagi Setelah itu kita ulangan akhir Jadi Belajar yang benar ya Buuuu Aku rasa ada yang ga beres dibalik pintaran sebelum itu yang tiba-tiba Ya aku rasa juga begitu Tapi aku belum tau pasti Kamu liat dong pake kekuatan Indra kena enam kamu Ya nanti juga keluar sendiri Kalau saatnya Siap enak Bon Bono Apa sih bos nama gue sih Kabar tentang kepincuran lu Udah nyebar ke seluruh Kelas enam bon Pada ngomongin lu bon Lu jadi ngetop Yang pasti mereka pada ngefans sama gue Lebih hebat Lebih hebat daripada si bintang 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 Gimana caranya buat kamu tiba-tiba bisa jadi bintang Oh itu Itu mah rahasia perusahaan Wow perusahaan Wow perusahaan Perusahaan Hebat ya Eh nanti dulu Gue punya urusan dulu ya Tos dulu dong Oke Bono Besok ya Bersambung Gimana ya Biasa bos kita memang gitu Yuk Jangan cabut Mau kemana ya si Bono Kita ikutin yuk Gimana sih Bono bicara sama Mang Ujang Tau Kayaknya ada sesuatu yang gak beres Atau Ang Siong Bang Ujang Besok ada tadi jawab dan ulang aja Mang Ujang harus bisa mengambil jawabannya Dan memotokopi Dan lukas pasir ke saya Saya akan memberi Mang Ujang duit Untuk menebus Di rumah sakit untuk anak yang terbilang Sekarang saya kasih 10 ribu dulu Makasih Den Kamu dapet nyamaran apa? Begini Mang Ujang disuruh Bono untuk memotokopi jawaban-jawaban untuk si Bono Apa? Mang Ujang harus dibeli pelajaran Eh jangan Kenapa? Sebetulnya Mang Ujang itu Sedang dalam kesusahan Kalau dia gak kepaksa Dia juga gak akan melakuin hal seperti ini Sekarang yang kita harus beli pelajaran adalah si Bono Karena si Bono meminta Mang Ujang untuk memotokopi jawaban-jawaban Berpercaya Ulu, ntar ketahuan, mendingan kita ikutin kak hujan-ngedah. Beli roti tawar, Pak? Iya. Ada biskuit, Pak? Ada biskuit. Satu. Jadi berapa, Pak? Dua? Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Bupi? Bupi? Ya, Bapak. Bapak, bawa makanan kesukaan kamu. Makan ya. Nanti aja deh pak, tapi bapak beli semua ini dari mana pak? Bapak tadi dapet uang 10 ribu, sekarang badan kamu bagaimana? Masih meriang? Iya pak, badan uti masih meriang, emangnya kata dokter uti sakit apa sih pak? Kata dokter, kamu tuh sakit ngipas Uti bingung pak, kalau uti keluar dari rumah sakit nanti, kita bayar pake apa pak? Udah, masalah itu gak usah dipikirkan ya, biar bapak nanti yang mencari uangnya ya, supaya bagaimana kamu bisa keluar dari rumah sakit Sekarang kamu bobok dulu ya, terus istirahat yang banyak, biar kamu lekat sembuh ya Ya Allah, tolonglah hambangmu ini ya Allah, apa yang harus hambang lakukan sekarang? Bintang, aku gak tega liat Mangujang Ya aku juga, tapi Mangujang juga gak akan ngelakuin itu, kalau gak kata sama si Bono Terus gimana? Ya kita harus bantu Mangujang untuk membayar biaya rumah sakit Terusnya Bono itu, ya kalau masalah Bono sih, kita harus di pelajaran dia Nah, bagaimana kalau misalnya besok pagi, kita pagi-pagi harus berada di sekolah, oke? Kamu niru aja, oke? Oke Oke, nanti Selamat pagi pak Selamat pagi Bangujang, tolong kertas ulangan ini dan tanya jawab di fotokopi ya Baik bu, yang mana yang fotokopi? Ini aja Oh ini ya Ya Terima kasih ya Ya, ya bu Selamat pagi bu Pagi, bintang Edi, betul Ben, kamu pagi-pagi sudah ada di sini Ada apa? Kamu sakit Udah deh, terus terang aja deh, yuk Sebetulnya, kami kesini untuk Memangnya ada apa? Udah Sebetulnya, kami bangun pagi-pagi kesini untuk mencari Mangujang Apa ibu lihat Mangujang? Mangujang tadi disuruh ibu untuk fotokopi Memangnya ada apa? Eh, Mangujang itu Kasih tau dong jawabannya buat biar godak Ini ada mana? Ini ada mana? Anak Pagi, bu Mangujang? Saya, bu Mana anaknya yang sudah menyuruh Mangujang untuk memfotokopi kertas-kertas jawaban itu? Itu bu, Bono Bono Ibu tidak menyangka ternyata kamu itu licik Mangujang sudah menceritakan semuanya Kalau kamu sudah membayar Kangujang untuk mendapatkan fotokopi kertas-kertas jawaban itu Pantes saja nilai ulangan kamu selalu mendapatkan nilai sepuluh Eh, enggak, Bu, enggak Moe Moe Enggak Jangan mukir kamu Disini ada saksi yang pernah melihat kamu membayar Mangujang untuk memfotokopi kertas-kertas jawaban itu Yaitu Bintang dan Edy Ibu sudah melaporkan peristiwa ini kepada kepala sekolah Dan sekarang kepala sekolah sudah menunggu di ruangannya Sekarang kamu cepat ke sana Ternyata pintarnya Bono pintar petokopi doang Sudah, 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 sudah Sip Enak Mangujang Mangujang tahu kalau Mangujang sudah bersalah Saya tahu, Bu Saya minta maaf Saya tidak akan melakukan kesalahan sekarang lagi, Bu Ya, sudah, sudah Saya sudah mendengar semuanya dari Bintang Tentang kesusahan Mangujang yang anaknya masuk rumah sakit Dan Bintang juga bilang Kalau Mangujang terpaksa menuruti kemuan Bono Karena Bono berjanji akan membayar seluruh biaya rumah sakit Mangujang Untuk anaknya Mangujang Mangujang berjanji Kalau Mangujang tidak akan melakukan kesalahan itu lagi Baik, Bu Mangujang Kalau Mangujang membutuhkan pertolongan Minta tolong kepada kami, para guru Kami pasti akan membantu Kalau Bu, dengan anaknya Mangujang bagaimana? Anak-anak Apa kalian mau mengumpulkan dana untuk membantu kesulitan Mangujang? Bangujang 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 Tim Eda Terima kasih anak-anak Terima kasih Bu Saya berjanji, Bu Tidak akan mengulangi kesalahan-kesalahan lagi, Bu Nah, teman-teman Sekarang bagaimana Kalau sebelum sekolah nanti Kita jenguk anaknya Mangujang di rumah sakit Setuju, Pak? Setuju sekali Setuju dong Setuju dong Makanya jangan jadi seorang penipu Kerjanya cuma nyontek aja Terima kasih Terima kasih